Suaminya pernah selingkuh sama pembantu, sosok Feni France Krazy Rich Makassar, kini skincarenya terbukti mengandung merkuri. Direktorat Reserse Kriminal Khusus, Dit Krimsus, Polda Sulsel mengumumkan produk kosmetik milik Feni France diduga mengandung merkuri. Merkuri atau air raksa adalah logam berat berwarna keperakan yang berbentuk cairan pada suhu ruang. Merkuri merupakan unsur kimia yang berbahaya bagi kesehatan dan lingkungan hidup. Pengumuman ini berlangsung di Mapolda Sulsel, Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat, tanggal 8 November tahun 2024, siang. Feni France adalah salah satu bos skincare yang dikenal tajir. Usaha skincare yang dirintis Feni France berkembang pesat hingga mampu mempekerjakan banyak orang. Mulanya, Feni berjualan pakaian sambil membantu suaminya yang waktu itu masih menjadi sopir angkot. Ternyata, kerja kerasnya pun membuahkan hasil. Meskipun akhirnya sukses, Feni dikenal di Makassar sering membagikan sembako pada orang yang membutuhkan. Feni France sudah lama viral lantara mengikuti arisan miliaran rupiah. Arisan bukan sembarang arisan, tiap anggota arisan tersebut harus membayar iuran sebesar 100 juta rupiah tiap bulannya. Salah satu yang ikut arisan tersebut adalah seorang Sultan Makassar yang dikenal kaya raya dan ternama di Sulawesi Selatan. Di tengah kesuksesannya itu, Feni France tengah dilanda kesedihan. Suaminya, yang dulu bekerja sebagai sopir angkot nekat diduga berselingkuh dengan asisten rumah tangganya, Art, yang karib di Sapa Mamli. Dugaan perselingkuhan antara sang suami dengan Art itu terungkap setelah sang Art kedapatan mencuri uang milik Feni France senilai 700 juta rupiah. Hal itu diungkapkan langsung oleh Feni France lewat unggahan videonya di akun Instagram at Feni France Sof. Dalam video yang beredar, tertulis narasi dari Feni yang menyebut bahwa kasus perselingkuhan itu disampaikan langsung oleh Mamli. Dia adalah Mamli pembantuku yang berselingkuh daengan suamiku di istanahku, di kamarku, di setiap sudut rumahku, pada saat saya pun ada di rumah. Di saat Mamli mencuri uangku 700 juta disitulah semua perbuatan mereka terungkap, tulis Feni lewat akun Instagramnya, at Feni France Sof, Jumat, tanggal 17 Mei tahun 2024. Ia mengaku bukan hanya kehilangan uang yang membuat hatinya sakit, namun karena rumah tangga yang telah 23 tahun berjalan gagal dipertahankan. Di keterangan unggahannya, Feni juga menyebut bahwa suaminya itu juga sudah pernah selingkuh 12 tahun yang lalu. Dan kali ini, kata Feni, suaminya itu selingkuh dengan pembantu rumahnya, yakni Mamli. Bahkan, perselingkuhan itu dilakukan oleh keduanya saat Feni berada di rumah. Walaupun saya tahu bukan sepenuhnya salah suamiku karena godaan pakaian wanita itu setiap hari, yang pasti suamiku gagal menjaga kesetiannya, tulis dia. Awalnya, ia berpikir tak mungkin pembantunya tega kepadanya. Dia pun sering menegur pembantunya saat memakai pakaian yang disebutnya seksi ketika bekerja di rumahnya. Saya berpikir tidak mungkin Mamli setega itu sama saya dengan apa yang sudah saya berikan. Saya yang salah karena saya sudah berkali-kali menegur jangan pernah pakai baju seksi dan rok saat bekerja karena di rumah saya banyak laki-laki tapi tetap saja saya memperkerjakan Mamli, ujar dia. Saya terlalu bodoh untuk mempercayai suami saya. Bahkan dengan teganya melakukan hal tak senonoh di tempat tidur saya, tempat saya beristirahat dengan suami saya saat selesai bekerja keras untuk keluarga. Tambahnya, bos skincare itu tidak menyalahkan pembantu maupun suaminya. Menurutnya perselingkuhan itu juga merupakan kesalahan dirinya sendiri yang tetap mempekerjakan wanita yang telah diketahui melakukan hal buruk dari cerita suami dan anaknya. Di sini saya tidak menyalahkan mereka. Saya menyalahkan diri saya karena saya mempekerjakan wanita yang saya sudah tahu sebelumnya bukan wanita baik-baik yang di mana suami dan anaknya pernah menceritakan keburukan istrinya. Bahkan saya pun pernah mendapati perselingkuhan Mamli dengan seniman yang biasa main di rumah saya 3 tahun lalu, tuturnya.